Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Teh Mimin dari channel Pelasok Sumedang seperti biasa saya akan mengajak teman-teman untuk berjalan-jalan menikmati keindahan alam pedesaan di kota Sumedang kali ini saya akan menuju sebuah desa yang berada di ujung tenggara kota Sumedang yaitu desa Ganjarsik yang berada di wilayah kecamatan Wado selain memiliki pemandangan alam yang sangat mempesona karena lokasinya berada di bawah kaki gunung Cakrabuana desa Ganjarsik ini memiliki beberapa keunikan atau beberapa hal yang memang layak sekali untuk dikunjungi satu hal yang paling menonjol dari desa Ganjarsik adalah penduduknya atau warganya yang merupakan transmigrasi lokal dari TNI atau Tentara Nasional Indonesia dan juga dari BRIMOB pada tahun 1975 anggota TNI baik itu dari Angkatan Udara Angkatan Laut dan Angkatan Darat juga BRIMOB mendapatkan wilayah disini teman-teman ya satu anggota mendapatkan tanah seluas 2 hektare untuk dikelola yang membuat unik karena mereka itu dari TNI ataupun dari BRIMOB jadi mereka ini berasal dari berbagai macam wilayah teman-teman ya ada yang banyaknya sih dari Jawa ya ada yang dari Jawa Jawa Tengah, Jawa Timur gitu terus ada juga yang berasal dari luar pulau jadi ini desa Ganjarsik ini kompleks sekali teman-teman ya unik jadi setiap orang, setiap rumah itu punya cerita karena masa lalu mereka bukan berasal dari asli Sumedang pada zaman dahulunya wilayah ini adalah perkebunan teh bekas peninggalan penjajahan Belanda namun saat datangnya transmigrasi lokal dari para TNI ini perkebunan tehnya sudah tidak produktif lagi jadi mereka menggantinya dari pohon teh ke perkebunan cengkeh jadi dapat kita lihat dari awal perjalanan masuk tadi Gapura selamat datang di desa Ganjarsik ini adalah hamparan perkebunan cengkeh yang luas sekali teman-teman luar biasa sehingga masuk ke wilayah Ganjarsik ini terasa segar karena banyak pohonan terasa hijau, rindang dan ah masya Allah betah banget teman-teman beneran ini ya dari panorama alam yang bisa kita lihat maka bisa kita pastikan bahwa sebagian besar penduduk desa Ganjarsik mata pencahariannya adalah sebagai petani nah teman-teman saya akan segera sampai di desa Ganjarsik dan ini saya akan berhenti dulu di warung emak yang biasa saya tempat istirahat saya disini tempatnya asik banget teman-teman saya akan ngobrol dulu istirahat dulu sebentar 2 hektare sewang 2 hektare sewang hai Suatu orang yang ada di pesisian itu daun-teman yang ada di pesisian mana masih ngagarap gitu dan saya ada lahana digarap akan ada tutra putra anak yang ada daun-daun itu dengan tempatnya kita tidur di pesisian saya masih awal atau selamanya paham gerenjata paham itu kumah ngawitan apa tema? ayah anu di islam ayah di kristen kacara gengu islam oh gitu ngawitnya ayah pendeta-kita pada ayah di sumendang ngawin ngontrol ngomong teman-teman saya mau melihat ke arah sebelah sini ya ada gereja gereja kristen pasundan satu-satunya gereja yang berada di wilayah pelosok kota sumendang sebetulnya banyak ya gereja di sumendang itu sekitar ada 17 gereja termasuk rumah yang dianggap tempat ibadah orang kristen cuman semuanya hampir semuanya berada di wilayah kota sumendang dan yang disini ini adalah satu-satunya yang berada di daerah pelosok yaitu di Desen Ganjar Temu Desa Ganjar Sik dan ini karena zaman dahulu waktu transmigrasi lokal anggota BRIMOB yang berada di Bandung adalah penganut agama kristen sehingga ketika beliau pindah atau transmigrasi ke wilayah Ganjar Sik ini dipasilitasi tempat ibadahnya dari gereja Bandung Kampung kristen ya nih teman-teman ya dan ini di sebelah sana itu ini gunung cakrabuana ya teman-teman cakrabuana nanti saya juga akan kesana ke gunung cakrabuana sana ya oke oh ini dia ini dia teman-teman ya wow indah sekali kampungnya tapi sayang sepertinya rada-rada sepi ini ya rada-rada sepi tidak terlihat banyak warga beraktifitas oh itu ada teteknya coba nanti saya tanya dulu kebaktian umum kebaktian anak-anak ini toleransi beragama tuh disini tuh terasa banget ya teman-teman nih ada gereja kristen nanti kita akan lihat kesebelah sana ya ke bawahnya namanya disini Gajar Temu jenis ini ini mohon mohon hehehe jenggurang jenis jenis jadi bener ya disini tuh banyak yang translog dari memang empat angkatan disini abri begitu iya terus tanahnya 400 hektar tersebut dibagi empat ini apa empat angkatan lah karena ada hari sebelah sana angkatan laut ada hari kesini ke atas angkatan udara ini kepolisan berimuok di sini terus sebelah sana yang udah 100 hektar yang udah ditanggung cengkei semuanya nah itu mah angkatan darat imindang imindang angkatan darat sama sipur disana iya berarti dulunya ini tanah kosong gitu Pak kampung kosong belum ada kampung apa gitu iya belum ada soalnya kan dulu ini teh kebun teh di tinggal Belanda oh asalnya perkebunan teh bukan cengkei bukan bukan ini mah udah diganti semuanya juga sama berimuok oh yang cengkei itu berarti yang yang translog itu iya yang translog di translog itu berarti benar-benarnya cengkei gitu ya Pak terus kopi gitu nggak iya kopi iya kopi juga segala macam itu kan ada pelang itunya tuh translog flori tuh ya kepolisan RI lalu lambuana iya kalau yang angkatan udara di mana Pak di atas sana di atas ini gandertemu atau di Garuda Pak Garuda bisa ke sana Garuda iya terus sebelah sananya lagi angkatan laut ALERI itu orang jawa kebanyakannya oh gitu tapi masih ada ALERI Mas 1 Pak Rahpat kalau masalah masih ada namanya siapa Pak Rahmat Pak Rahmat dari ALERI berarti angkatan laut iya angkatan laut siapa ya nah teman-teman ini lokasi gereja Kristen Pasundan letaknya tidak jauh dari warung yang tersebut iya tadi ini masuk tabu 10 ini bagian pelayanan di Sumedang ibu Rasimah di dunia ini ada wagelan siang Pak yang di sini atau tabu 2 oh tabu 2 kita terlalu pagi seiran Pak iya sebenarnya 15 kakak 15 kakak oh lumayan mohon itu pembinaannya langsung di Sumedang di Bandung bagiannya mohon pankawitnya itu iya ini 10-10 update yang tadi ini kan translog di Brimob di Bandung mohon tadi ini anggota Bandung di aliskan ke dia itu itu rapornya ke Bandung eh sana ke Sumedang dan tadi ini anggota Bandung mohon itu juga ke AYNA pelayanannya itu di Bandung tapi sekarang AYNA sekarang di Sumedang dan itu pelayanannya itu 2 di kerja di Sumedang serta di Bandung di Bandung oh iya berarti itu Bapak Mak awitnya ini Sunda itu nya Sunda mohon itu di Sumatera itu di Sukabumi ya Mak oh Sukabumi mohon tapi Pak ini di luar Jawa itu Pak Yedidia di luar Jawa itu di AYNA 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 ngiring-ngiring ngukul gitu itu di Sumatera itu di Sumatera itu itu sebabnya Mas pake lah parang di AYNA di AYNA mohon Pak mohon Pak mohon Pak itu ngalihnya di rumahnya cengkeh mohon mohon nuju awisnya cengkeh hari saurna menuju merah mohon kira ngapal hari saurna menuju merah apa sih gak ada cengkeh itu ayah karena saurna dibagi-bagi hari saurna mohon dan kawitnya atas jantan kebun ceknya dibagi-bagi jantan tanahnya itu sama melak masing-masingnya kami imindam di angkatan darat itu dibentuk namanya dia dimohon pasian tanahnya 2 hektare ke perumahan 1 hektare sarana ibadahnya masjid sarang gereja jadi gereja itu selera sana masjid masjid anggota gereja yang itu ayah anggota gereja di fasilitas ini temen-temen ya kerukunan beragama kerukunan beragama terasa banget di desa ganjarsik khususnya di disun ganjat disini nih ada ada 2 tempat ibadah ya temen-temen ada gereja juga ada masjid ya nah temen-temen ini kebaktiannya jam 2 biasanya jam 10 karena ada sesuatu hal jadi diundur ke jam 2 sehingga temen-temen semoga temen-temen temen-temen kukau bila temen-temen ceritakan nah teman-teman saya masih pengen berjalan-jalan di dusun ganjar temu desa ganjarisik ini suasana desanya benar-benar bikin betah teman-teman produksi banrek nah teman-teman sekarang saya akan menuju ke warung emak banrek ini unik banget di ganjarisik ini banyak hal yang yang beda dari lain daripada yang lain ini emak udah tua disini kayaknya si umurnya udah berapa gitu ya sekitar 70 tahunan beliau itu bisa membuat memproduksi jenis minuman banrek yang kayak minuman jahe itu lah teman-teman nah itu tadi yang ditanyain tetopi Eta mana itunya banreknya aduh teman-teman saya minum banrek dulu ya ini bukan sekedar minuman biasa tapi ini bisa masukkan minuman kesehatan ya teman-teman ya kan Ma ini kan minuman kesehatan karena ini terbuat dari nah ini enggak bahan nanti oh seuruh jahe jahe cangkai kapol sampai hari hades pulas hari nah udah seuruh ini bener-bener minuman kesehatan ini nasib banget dan ini harganya murah sedia banrek susu 5.000 ya tey 5.000 ya tey 5.000 disuruh air nama terus majeng ngecal gigi terus 4.000 itu-itu akhirnya kapol itu 2.000an oh gitu itu nah air syaratan gitu ada iya terus pamang oh ibu nah banrek susu ini mirip-mirip yang itu yang itu yang sama lah 5.000 aku ngerti ngecal 5.000 aku ngerti 7.000 iya seorang mah aja ngerti 7.000 iya bahasa ada 7.000 kan ditopung gunanya 7.000 kan 7.000 itu sekedih apakah 2 bulan terus 20 ini maksudnya ini maksudnya maksudnya minuman kesehatan maksudnya iya iya itu dipak lah ini dipak lebih 12 12 itu 12 ayat 12 sekedih em 12 sekedih 12 ribu sepak segar yang terasa banget jahenya Hai memikirkan meresok anggota Pasar Baruka bawahku ya bahan jana teh kakirangan kagarut bahan-bahan bahan-bahan rumah balanjana maka ditukah Bandung aku maha online atau lebih kumaha hari itu itu lebih-lebih langsung penkenah milih begitu lagi di rumah di babaku yang segala rupiah kumplit ya begitu untuk mati sering ke Bandung artinya capek iya sudah 22 tahun Masya Allah 22 tahun masih kuat naik turun tuh Bumina dihanap ini rumahnya baru mau cengkeh ini rumahnya di dia asik banget tuh di pertigaan desa Ganjar Sik kesana menuju ke arah Garuda kesana lagi menuju ke arah Suka Nyiru dan ini yang kesini ini merupakan dusun Ganjar Temu temen-temen nah disini di depan saya ini ada SD Iya SD Ganjar Temu UPT DEPAUD PNFI TKSD ke Cangatan Waduk lengkap disini ya oke sekolah dasar negeri ini kesana temen-temen tuh desanya sebetulnya siapa yang ingin ya kesana ke Ganjar Temu tapi ada ada tujuan ada apa ya ada tempat yang ingin saya tuju sekarang saya akan menuju ke Translog Angkatan Laut Republik Indonesia yang berada di Dusun Garuda masih di desa Ganjar Sik ya temen-temen dan ini ada warung disini nih warung emak ini asik banget ini warungnya buat nongkrong buat peristirahatan kan keren banget sih pokoknya Nah itu kamar lama sih jam itu menijaran peringkir di jam lima nepetin ke jam gedeg jam tujuh dan ngeri cacang kayak gitu ke hingga 80 cakir oke secara turut kasar cangkir gitu telur abu nampian ngalah atau nampi mulu 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 anu ngalah raga-ragan hiji hiji caran anak-anak waktu padahal sana di kebonnya lirah sana nunggu kitu kanu ngalah jangkai mulung jangkai tuh duk kenging sak anu-anu seorang di calima cangkir ngambil empat cangkir Nusa puluh rumah pintar-pintar rumah ditampi ditampi mohon semoga sabar oh, secanggiri ditampi alhamdulillah meren ageng alhamdulillah apa nuju saya 75 tacaan majang tacaan caket 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 tacaan amerik di tempat sabar di tempat air air Ketika 4 km, 4 km, 4 km, 4 km, 3 km. Ayo langkunah, kita nyaman. Terus rumah darah agam, kita nyaman. Nah, itu nusan, disimpan, ditimpun. Ah, kadang-kadang. Untuk sen-awis, Pak, nyeternya, Mak? Tuh, laluan tuh ini. Tadi, ada kecoco. Ah, iya, oke. Belum banyak videonya. Belum banyak videonya. Banyak, banyak. Oke, oke. Duh. kenapa tuh enggak boleh bunyi enggak boleh keras-keras tapi di sini makan boleh ya mau YouTube boleh masuk YouTube masuk Facebook boleh tiktoknya ada Facebook naik Ibu lebih lengkap jatuh ya sudah paham takut ya takut jemping 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 jangan jatuh sepeda ya mau ke itu dulu enggak ke mana ke iya anu itu sudah lupa tangan jualan kopi itu eh iya kopi-kopi penggilingan penggilingan kopi-kopi penggilingan kopi-kopi banyak hantu di sebelah mana sok aja-jakan mau dong payong-payong itu berminat diri tuh bumi gitu Oh iya mau gak itu berarti angkatan awalnya dipasih itu ya di keras angkatan polisi angkatan udara angkatan polisi serius bekas berimu banget ya alit main awan gedang dosaan gitunya sini kan kerja dulu ganteng besok paling besok lihat nih disini ada si ibu di jatuh orang mana apanya Bapak Dharma Raja orang Sumedang orang Sumedang ya lihatnya kan disini nanti lihatnya di tiktok di YouTube ya di ini tiktok pelosok Sumedang pelosok Sumedang tiktok nah teman-teman ternyata tak jauh dari warung Mak Nining ini ada apa ya ada pengolahan kopi juga namanya nama pemiliknya itu patatang saya bersama anak-anak ini akan melihat proses pengolahan kopinya nih teman-teman saya diajakin sama anak-anak dari Ganjar Temu ternyata disini selain yang tadi saya sebutkan ada lagi yang unik ternyata disini itu ada pengolahan kopi nih teman-teman dan saya akan segera menuju ke lokasi di pandu sama anak-anak ini guys kita sekarang punya guide punya tiga gai bocil dari mana dek oh disana atau kumahaman gebis kadinya mana oh itu oh ini pengolahannya wow oke oke mana adek oh itu oh iya iya wawancara oh teman-teman ini ya gudang itu ya gudang kopinya oh nggak ada ah yaudah nggak papa lihat ininya aja kemuhurib ya kelompok tani kemuhurib desa Ganjarisi kecamatan Nodo di sini ada pengolahan kopi teman-teman ya pak ngiring nih ngali dia harus nyadar-nyadar ya 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.